Sementara itu, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, provider internet terkemuka Indonesianet kembali meluncurkan gerai Indonesianet Bandung Selatan. Dibukanya provider jaringan internet dengan menggunakan fiber optik, diharapkan dapat membantu masyarakat di pelosok dengan harga yang terjangkau. Kami hormati Bapak Sekretaris Desa Balendah. Bertempat di Cluster Malakasari, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, salah satu provider internet terkemuka di Indonesia, yakni Indonesianet, kembali membuka cabang untuk wilayah Bandung Selatan setelah sebelumnya membuka di tiga wilayah, yakni Cilegon, Banten, Babeka, dan Jakarta. Rencananya pada bulan depan akan kembali melebarkan sayapnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terbilang masih sangat baru, namun Indonesianet mampu bersaing dengan beberapa provider lainnya. Dengan target menyasar perumahan hingga ke pelosok, Indonesianet hadir ke tengah masyarakat berdasarkan kondisi dan kebutuhan saat ini, mengingat internet menjadi kebutuhan utama di masa pandemi COVID-19. Dengan harga yang terjangkau, Indonesianet mampu memberikan layanan internet yang cukup mumpuni. Apa yang akan dilakukan oleh Indonesianet? Oke, Indonesianet merupakan perusahaan dengan nama PT Indonesianet terkawami, berdiri di 2018, dan memiliki lisens internet service provider. Dengan lisens tersebut, bisa menggelar infrastruktur dan layanan. Dengan layanan berbasis internet. Layanan tersebut, nanti bisa didikmati baik dari sisi pelanggan detail, ataupun juga bisa korporasi. Layanan, penjualan, memang banyak kipu-kipu atau kategori layanan yang bisa diberikan ke pelanggan. Ada di portland, internet dedicated, dan juga nanti ada juga wifi. Selanjutnya juga nanti Indonesianet akan mengembangkan, tidak hanya di Bandung Selatan, tapi akan masuk juga ke beberapa wilayah Batam lainnya. Diharapin layanan internet ini dapat memenuhi ya, kebutuhan masyarakat di Bandung, yang kita memang sasarkan di wilayah pinggiran. Artinya masuk kebatasan antara Bandung Selatan dan Kabupaten Bandung, agar bisa dilipatkan semua kalangan. Selain layanan internet yang mumpuni, Indonesianet memberikan promo khusus selama bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni berupa gratis satu bulan bagi pelanggan baru. Kalon-kalon pelayan. Oke, kalau dari sini teknikal, teknologi yang kita pergunakan adalah menggunakan fiberoptik, kebasis RTTH, di mana kecepatannya juga bisa sampai dengan 61.30 second. Dan untuk pelangganannya sangat mudah sekali. Jadi para pelanggan bisa melihat langsung dari website kami, www.indonesianet.co.id. Di situ kami ada portal registrasi online yang bisa para pelanggan atau customer kami bisa melakukan registrasi langsung dari aplikasi tersebut. Jadi tentunya juga kita kerjasama dengan beberapa pengelolaan area atau kawasan bisa langsung melakukan registrasi di wilayah terkait dengan infrastruktur kami. Sasarannya nih, Bandung Selatan. Kamu apa menilai Bandung Selatan? Apa potensi yang ada di sini? Oke, sasaran kami adalah tempatan Bandung Selatan karena kami dari Indonesia yang melihat untuk di Bandung Selatan pasarnya sangat bagus dan kebutuhannya juga sangat tinggi. Apalagi banyak daerah-daerah di kawasan Bandung Selatan yang belum terkoper oleh infrastruktur dan teknologi untuk telekomunikasi ya. Seperti itu, salah satu-satunya untuk internet dimana kebutuhan internet saat ini sangat dibutuhkan sekalian. Oke, di Indonesia Net ya. Karena kita pas bertepatan dengan 17 Agustus, Indonesia Net memberikan promo yaitu apabila subscribe hari ini atau selama satu bulan ini mendapatkan free, satu bulan, sebulan gratis berlangganan. Itu kepada semua calon pelanggan. Semua kepada pengguna calon pelanggan baru ya. Dan hadiah menarik lainnya. Dengan hadirnya Indonesia Net di Bandung Selatan, diharapkan mampu menjangkau seluruh pelosok di Kabupaten Bandung agar warga Kabupaten Bandung bisa menikmati layanan internet dengan harga terjangkau. Rezitya Prasaja, Bandung TV